Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ika Fatmasari, Calon Guru Penggerak Anggatan 6 Kota Blitar Perkenalkan, Fasilitator saya Bapak Imam Hanaufi Pengajar Praktek saya Ibu Titik Kristina Saya akan memamparkan tugas saya 1.4.a.6 Mengenai Demotrasi Kontestual Modu 1.4 Budaya Positif Tujuan Pembelajaran Modu 1.4.a.6 Yang pertama, Calon Guru Penggerak dapat mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dirinya dalam menerapkan budaya positif di kelas Yang kedua, Calon Guru Penggerak dapat merumuskan hal yang perlu ditingkatkan dalam dirinya untuk dapat menerapkan budaya positif di kelas Yang ketiga, Calon Guru Penggerak dapat merencanakan menerapkan budaya positif di kelas Yang keempat, Calon Guru Penggerak mampu mendemonstrasikan pemahaman mengenai segitiga restitusi dengan melakukan praktek segitiga restitusi dengan muridnya Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, dan bertanggung jawab Pertanyaan saya mengenai refleksi terbimbing Yang pertama, apa saja kekuatan dan kelemahan saya dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah Yang kedua, apa saja yang akan saya lakukan untuk dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah Yang ketiga, apa saja langkah pertama yang ingin saya lakukan untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah Yang keempat, siapa saja yang dapat saya libatkan dalam perencanaan dan pembentukan budaya positif di lingkungan sekolah Apa saja kekuatan dan kelemahan saya dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah Yang menjadi kekuatan saya adalah Yang pertama, nilai guru penggerak, mandiri, reflektif, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid Yang kedua, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, persetadidik, sarana, dan perasaan sekolah Kelemahan saya dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah Yang pertama, saya belum bisa menentukan posisi kontrol pendidik yang tepat Yang kedua, saya belum bisa memahami semua karakter siswa Yang ketiga, saya kurang kompak dalam melaksanakan budaya positif Apa saja yang akan saya lakukan untuk dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah Yang akan saya lakukan untuk dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah adalah Yang pertama, meningkatkan kedisiplinan Yang kedua, memperbaiki posisi kontrol Yang ketiga, memotivasi warga sekolah untuk selalu menerapkan budaya positif Yang keempat, memberikan kesempatan pada siswa untuk berpendapat Dan yang kelima, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam program sekolah Apa saja langkah pertama yang ingin saya lakukan untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah adalah Yang pertama, saya mengadakan sosialisasi kepada rekan sejawat, siswa, dan warga sekolah lainnya Tentang pentingan budaya positif di sekolah Yang kedua, membuat kesepakatan dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan warga sekolah lainnya Untuk membangun budaya positif di kelas dan sekolah Dan yang ketiga, saya membuat kesepakatan kelas dengan melibatkan siswa tentang kelas impian Siapa sajakah yang dapat saya libatkan dalam perencanaan dan pembentukan budaya positif di lingkungan sekolah Yang saya libatkan, yang pertama, kepala sekolah Yang kedua, pengawas sekolah Yang ketiga, rekan sejawat Yang keempat, siswa Dan yang kelima adalah wali murid Restitusi atau sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah Panakanannya bukanlah pada bagaimana berperlaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan Namun tujuannya adalah menjadi orang yang meregai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai Tahapan restitusi ada tiga Yang pertama, menstabilkan ide tintas Yang kedua, validasi tindakan Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan Kasus yang terjadi pada pelajaran Bahasa Jawa Ada salah satu kelompok paklaran drama kelas 12 IPS 1 Yang belum siap ketika waktunya tampil atau penelian Hal ini terjadi karena anggota kelompok naufal ada yang belum hafal naskah Poperti yang belum lengkap dan ada yang tidak masuk karena sakit Sehingga terpaksa kelompok paklaran drama naufal belum bisa tampil yang sesuai jagwal yang sudah ditentukan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Teman kamu salah selamat menikmati 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 selamat menikmati